Dalam seri ke-31 ini, didukung oleh para pemain, Hari Laksono sebagai rakyat pemintihan, Wili Mulyana sebagai Ayu Wandira, Beni sebagai Rabanyak, Negan sebagai Rabangsa, Endang sebagai Cengil, dibantu oleh Tato dan Mucu sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bukan itu tidak begitu lebat, pohon-pohon tumbuh dengan subur di sepanjang bukit Cunggrang, sebelah timur sungai Brantas. Sebuah jalan berpadu, lebarnya kurang lebih lima depa, merintang ke arah kota Raja Majapahit. Rakeh pemintihan dan Ayu Wandira sudah bersiap siaga. Rakeh pemintihan menyuruh warga desa mengenakan cadar. Ia sendiri juga segera mengenakan cadar berwarna hitam legam. Ah, kau sudah siap, Ayu? Iya, Bapak Rakeh. Aku sudah siap. Kami akan menyergak prajurit-prajurit itu dari arah depan, dari jalan raya. Sementara kau boleh menyusup melalui pohon-pohon semak belukar yang rindun itu. Bah, hati-hati, Ayu. Jangan lupa mengenakan cadarmu. Baik, Bapak Rakeh. Ayu Wandira juga segera mengenakan cadar hitam. Rakeh pemintihan memberikan isyarat kepada warga desa. Dan kemudian mereka berangkat. Mereka berjalan mengendap-endap menuju ke tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit. Oh, hatiku bergebar-gebar. Aku belum pernah mengalami ketegangan seperti ini. Aku belum pernah berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Oh, apakah mereka semuanya orang sakti? Tapi, aku harus menyelamatkan Jamir. Dia tidak boleh dibawa ke Majapahit. Kasihanku, Bapak Wali Kaduk. Oh, Bapak Rakeh pemintihan sudah sampai di tepi jalan. Dan mereka nampaknya sudah bersiap-siap mengadakan penyerangan secara mendadak. Baiklah, aku harus dapat menyusup ke tenda-tenda perkemahan itu. Ayu Wandira perlahan-lahan bergerak meninggalkan tempatnya. Dia berjalan merunduk di sela-sela rumpun pelugar. Tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit semakin dekat. Dan Ayu Wandira semakin bergebar-gebar. Rakeh pemintihan terus berjalan mengendap. Mereka melangkah dengan hati-hati di tepi jalan. Sambil menyempunyikan tubuhnya di balik kerimbunan daun-daunan yang lebar. Mendadak ada seorang prajurit jaga melangkah ke arah mereka. Rakeh pemintihan segera membungkuk. Prajurit jaga itu nampaknya ingin buang air kecil. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di sekitarnya banyak orang-orang bercadar mengintai. Rakeh pemintihan memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar diam. Jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Dan pada saat berikutnya, Rakeh pemintihan bergerak dengan cepat. Wah, awas. Hati-hati. Hei, kau jangan berdiri di situ. Cepat merunduk. Nah, sekarang keret orang ini ke sana. Bumbuni dengan semak belukar. Ayo, cepat kerjakan. Busti Ramapati tentu akan gempira sekali. Kita dapat membawa delapan orang gadis yang cantik-cantik Nontok dengan pesona Bagaimana dengan bocah perempuan dari desa Pasuruan satu itu? Sekarang dia sudah menjadi lebih lunak Dia tidak menjerit-jerit lagi Tidak menangis lagi Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lain lebih mudah diatur Bahkan sebagian diantara mereka sudah tidur Enak sekali ya Rabanyak Apa? Apa kata ngurah pangsa? Apanya yang enak? Iya Enak sekali bisa menjadi seorang raja Tidak usah pergi kemana-mana Jika menginginkan sesuatu tinggal ngomong saja Dan semua barang yang diinginkan segera datang Iya Memang aturan mainnya sudah begitu Rabanyak Tapi Kita juga sudah hidup enak di Majapahit Kita tidak pernah kekurangan apa-apa Gusti Prabu Yayanegara Tampaknya sangat menaruh kepercayaan kepada Gusti Ramapati Oh Gusti Prabu Yayanegara itu Bagaimana ya? Beliau seorang raja di raja Hidup serba ada Tiga di istana yang mewah Duduk di atas sindasana yang diliputi gemerlat yang kekuasaan Kurang apa beliau? Masih muda Kuasa Kaya Hah Kenapa Gusti Prabu tidak segera mengambil seorang Pramai Suri? Ya Itu juga sudah lumrah Rabanyak Lain ladang Lain tanaman Lain raja Lain tata cara maupun gaya hidupnya Mereka mempunyai seleranya masing-masing Mungkin Gusti Prabu Yayanegara Merasa belum perlu untuk mengambil seorang Pramai Suri Tapi Dari Yau gemar sekali bermain asmar dengan wanita Wanita cantik Ya Kita ini yang sering kerepotan Muta ditugaskan kesana kemari mencari gadis-gadis cantik Oh Buang lama ini Kita mencari sampai ke tempat-tempat yang jauh Bahkan sampai ke pantai jambangan segala Coba Mungkin menurut Gusti Prabu Yayanegara Wanita itu adalah kelangenan Kau kelangenan Aku gemaran Sepertinya Gusti Prabu Tidak dapat hidup tenang tanpa wanita cantik Ya Mungkin itu merupakan kelebihan Ataupun kelemahan beliau Aku sendiri tidak tahu persis Nah untung Beliau seorang raja Kalau dia hanya rakyat biasa Bagaimana mungkin keinginan itu bisa tercapai Dengar Rapangsa Barangkali hanya matahari Bulan dan bintang Yang tidak dapat digenggam oleh seorang raja Yang lainnya Semuanya bisa Mulutku seperti mendengar seorang prajurit menjerit Kau pun juga Rapangsa Berapa orang kau tugaskan menjaga tenda-tenda ini Oh Beburu orang Kukira itu sudah lebih dari cukup Wah Mari kita lihat keluar Rap banyak dan rapangsa yang memang belum tidur Sekiranya melangkah keluar tenda Dia memeriksa beberapa buah tenda yang ada di sekitar pohon besar Sehingga prajurit jaga melintas di depan mereka Ada apa prajurit Apakah ada sesuatu yang menjeritakan Oh Ampun Tuhan Rapangsa Hamba sedang mencari salah seorang teman hamba yang hilang Bagaimana temanmu bisa hilang Oh Ampun Tuhan Rapangsa Tadi dia berkata mau buang air kecil Tapi sampai sekarang Belum juga kembali Bisa terlalu banyak Ini Salah terlalu banyak semak pelukar ini Iya Aku juga sudah mengamatinya sejak tadi Hati-hati Rapangsa Nampaknya Ada orang-orang yang sedang mengintai kita Tepat siapkan prajurit-prajurit Aku ingin tahu siapa mereka Baru saja Rapangsa melangkah beberapa tindak Berdengar teriakan menyerbu Orang-orang bercadar berlompatan dari balik rimpunan semak pelukar Jangan lupa Suasana di tengah malam buta itu pecah menjadi keributan Rakih pemintian dan orang-orangnya segera menyerbu ke arah tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit Tapan orang gadis yang disekap dalam sebuah tenda terbang Termasuk Jangir Melihat kesempatan itu Jangir tidak membuang-buang waktu lagi Dia segera keluar dari tenda Dan berusaha meloloskan diri Seorang prajurit melihatnya dan diam-diam membuntutinya dari jarak yang agak jauh Kurang aja Kemana orang-orang itu tadi Aneh sekali Mereka tiba-tiba saja menyerang dan tiba-tiba menghilang Apa maksudnya? Pasti mereka mempunyai maksud yang lain Kekira ada hubungannya dengan gadis-gadis itu Mari kita tengok mereka Rabanyak melangkah ke arah tenda perkemahan gadis-gadis Rabangsa mengikutinya dari belakang Mereka berdua segera memeriksa gadis-gadis cantik yang berhasil mereka kumpulkan dari berbagai desa Kurang satu Gadis desa Pasuruan satu itu lenyap Rabanyak Kurang ajar Pasti orang-orang dari desa Pasuruan satu yang membuat kerusuhan ini Mereka telah memancing kita Dan kita lengah Kalau begitu Sebaiknya kita kembali ke Pasuruan satu Rabanyak Kita gerbek saja rumah kediaman orang tuanya Dia pasti pulang ke rumah orang tuanya Kita tidak mempunyai cukup waktu, Rabangsa Kita sudah terlalu lama meninggalkan Majapahit Kurang ajar Kita telah kecolongan Mestinya kita bisa membawa delapan orang Sekarang tinggal tujuh Sudahlah, Rabangsa Biarkan saja gadis itu lari Lagi pula Dia tidak begitu cantik Dan tubuhnya juga tidak begitu montok Bandingkan dengan tujuh orang gadis yang lain Dia masih di bawahnya Karena itu Biarkan saja dia Sekarang bagaimana Rabanyak Nampaknya tempat ini Tidak cukup amat Iya Sebaiknya Kita teruskan saja perjalanan Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda Kita teruskan perjalanan ke Majapahit Mungkin kita bisa menemukan tempat lain untuk istirahat Ratangsa segera mengumpulkan prajurit-prajurit Setelah tenda-tenda perkemahan dibongkar dan dibenahi lagi Rabangsa menyuruh ketujuh orang gadis naik ke atas gerobak kuda Dan rombongan itu pun meneruskan perjalanan ke kota Raja Majapahit Untuk aku bisa melaluskan diri Rupanya tidak ada seorang pun yang bisa melihatku Terima kasih para dewa Terima kasih karena kau telah melindungiku Kemana aku sekarang ini Aku sama sekali tidak tahu jalan Apakah aku bisa keluar dari hutan lebat ini Kalau aku kembali lagi ke jalan Raja Aku bisa bertemu lagi dengan prajurit-prajurit Majapahit Mereka pasti masih mencari-cariku Bagaimana ini Aku tidak mungkin terus tinggal diam di tempat ini Kalau sampai nanti bertemu dengan binatang buas Aku lebih celaka lagi Ayah Tolonglah aku, Ayah Jangir Anak gadis wali kadep yang berhasil meloloskan diri Menjatuhkan tubuhnya ke atas rumput-rumput hutan Dia menangis terseduh-seduh Dan dia sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya Sepasang mata terus mengawasinya dari balik daun-daun talas hutan yang lebar Setelah beberapa saat kemudian Muncul sebuah bayangan Bayangan itu mengendap mendekati Jangir Yang masih duduk di atas rumput Tiba-tiba Jangir membalikkan tubuhnya Tidak Jangan Kau, kau tidak perlu takut anak manis Aku, aku tidak bermaksud jahat kepadamu Tidak Aku tidak percaya Kau juga prajurit Majapahit Dan kau pasti akan menangkapku Dan membawaku ke Majapahit Aku tidak mau Aku tidak mau dibawaku Majapahit Kau keliru anak manis Sekalipun aku prajurit Majapahit Aku tidak seperti mereka Hatiku cukup baik Aku kasihan melihat nasib mundur Aku tidak percaya padamu Kau prajurit Majapahit Kau sama dengan mereka Tidak Aku tidak sama dengan mereka Aku justru menaruh iba kepadamu Aku ingin menolongmu Wah, kasihan sekali kau ini Masih muda Cantik Rambutmu panjang Wajahmu bulat telur Kau manis sekali, Nduk Hmm, siapa namamu? Untuk apa kau tahu namaku Ya, baiklah Kalau kau keberatan menyebutkan namamu Tapi, percayalah Aku tidak bermaksud jahat Aku justru ingin menolongmu Kau tidak ingin pergi ke Majapahit, bukan? Nah, aku ingin menolongmu Mereka tidak akan membawamu ke Majapahit Mereka sudah pergi kok Mereka sudah meneruskan perjalanan ke Majapahit Benarkah demikian? Benarkah mereka telah pergi? Iya Kau memang pantas tidak percaya kepadaku Tapi, kau nanti akan segera membuktikan Bahwa aku bermaksud baik kepadamu Aku tidak akan menyakitimu Aku bahkan ingin mengantarkanmu Ke desa Pasuruhan 1 Rumah tinggalmu Di desa Pasuruhan 1, bukan? Iya Aku memang tinggal di sana Aku lahir di sana Tapi, benarkah? Benarkah kau ingin menolongku? Kau ingin mengantarku ke desa Pasuruhan 1? Iya Tapi, kau harus menurut kepadaku Sekarang ini Kita berada di dalam hutan Setiap saat, bahaya bisa mengancam Kalau kau rewel dan tidak menurut Kita bisa mendapat kesulitan Dan kau tidak akan pernah bisa kembali ke desa Pasuruhan 1 Iya, baiklah Aku akan menurut kepadamu Aku tidak akan rewel Aku akan menurut Asal kau benar-benar mau mengantarku ke desa Pasuruhan 1 Nah, sekarang kau pasti tidak akan keberatan menyebutkan siapa namamu Namaku Jangir Hmm, iya Jangir Jangir Namamu sederhana Tapi, indah Mengapa kau ingin menolongku? Apa alasanmu? Eh, begini Jangir Aku juga mempunyai seorang anak gadis Sekarang usianya mungkin sebaya denganmu Dia juga cantik Aku sangat menyayanginya Karena itu Aku tidak rela Aku tidak sampai hati melihat gadis cantik dirimu Harus dipisahkan dari orang tuanya Itulah alasanku Mengapa aku harus menolongmu? Nah, sekarang kau percaya padaku bukan? Iya, sekarang aku percaya Nah, sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini Ayo, ikut aku Tunggu dulu pak Iya Mengapa kita tidak kembali saja ke jalan raya? Oh, jangan Tidak usah melewati jalanan Kita bisa menembus hutan kecil ini Aku tahu jalannya Kita mengambil jalan pintas saja Lebih dekat Ayolah Ikut aku, Nduk Ah, ayo anak manis Katanya kau mau menurut aku Katanya kau percaya padaku Ayo Mengapa aku dia He 3 R R R R R R R R R Terima kasih.